Ikatan Wanita Warmadewa Iwanwar memperingati Hari Ibu dengan menggelar diskusi interaktif. Kegiatan diikuti oleh Ikatan Wanita Warmadewa dengan mengusung tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, Ikatan Wanita Warmadewa Iwanwar menggelar dialog interaktif. Kegiatan mengusung tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Kegiatan diikuti oleh seluruh anggota Iwanwar. Ketua Pembina Iwanwar Nyonya Diyahu Wisnu Murti menyatakan, kegiatan bertujuan untuk mengenang kembali dan menghormati kehebatan seorang ibu. Perempuan Berdaya merupakan perempuan yang memiliki kekuatan dalam memajukan amanah bangsa, serta mendidek anak-anak sebagai penerus bangsa. Selama pandemi, Iwanwar selalu membantu terutama dalam penanganan COVID-19 seperti kegiatan penyuluhan. Pada peringatan hari ini dengan mengusung tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Perempuan Berdaya adalah perempuan yang memiliki kekuatan di dalam memajukan, memajukan anak-anak bangsa, kemudian juga termasuk dalam mendidik, terutama dalam lingkup keluarga kecil. Sehingga kalau anak-anak terdidik, anak-anak pintar, maju, anak-anak sebagai penerus generasi penerus bangsa, maka yakin Indonesia akan maju. Ketua Umum Iwanwar Nyonya Mirsa Wijana menyatakan, sebelumnya Iwanwar telah melaksanakan kegiatan bakti sosial di sejumlah tempat, dan pada kesempatan ini adalah puncak kegiatan dengan pelaksanaan dialog interaktif, sekaligus sebagai momen melaksanakan introspeksi. Introspeksi yang dimaksud yakni sejauh mana peran perempuan dalam mengedukasi masyarakat, bangsa, dan juga keluarga. Di lain sisi, kesetaraan gender di Universitas Warmadewa tidak menjadi masalah. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya pejabat struktural yang berasal dari kaum perempuan, yakni mencapai 48 persen. Jadi hari ini adalah puncaknya peringatan Hari Ibu Iwanwar tahun 2021. Sebelumnya kita juga mengadakan bakti sosial di sejumlah tempat, kemudian hari ini adalah puncaknya kita mengadakan dialog interaktif dengan mengusung tema Indonesia, maaf, perempuan berdaya Indonesia Maju. Sekaligus ajang ini kami jadikan sebagai momen untuk melakukan introspeksi, atau lebih dalamnya kontemplasi. Sudah sejauh mana sih kita berkiprah di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara, terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Apakah sudah optimal peran kita di dalam mengedukasi, menjaga keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif oleh narasumber yang diikuti oleh seluruh peserta. Kegiatan juga dihadiri oleh Kepala LL Dikti Wilayah 8. Desak Aryani, Bali TV